Ini adalah cek 10 juta tapi jika ingin menguangkannya harus di ketinggian 150 meter Melalui sebuah jembatan sedikit kesalahan maka akan terjatuh Dan permainan yang mempertaruhkan nyawa ini adalah tontonan para orang kaya Orang miskin yang terjatuh akan membuat orang kaya tertawa gembira Setelah mendengar semua ini orang-orang pasti akan takut Kawan Yuki juga takut Tapi mereka orang miskin tidak ada pilihan lain Untuk mengingkatkan kerumitan penyelanggara akan mengalirkan listrik ke jembatan Pemain harus berjalan dengan memakai sepatu Yuki melihat jembatan itu terpikir sebuah strategi Dia mengeluarkan spidol hitamnya dan menggambar garis pada sepatu Seperti jarum keseimbangan Dengan mencocokkan garis ini ke garis tengah jembatan maka akan stabil Semua orang tiba-tiba menyadari juga mereka ikut membuat garis Tapi kelihatan gampang namun sangatlah sulit Yuki yang baru saja mulai menyeberang terasa sangat ketakutan Dia berusaha menenangkan diri sendiri dan tidak melihat ke bawah Tapi semua orang memiliki psikologi Yuki masih melihat ke bawah saat tinggi jika terjatuh maka akan mati Yuki yang gugup setelah jalan beberapa langkah sudah tidak stabil Untungnya dia bergoyang beberapa kali dan kembali stabil Yuki mulai menyesal dia ingin menyerah Tapi dia yang memiliki utang 9 juta tidak ada pilihan lain Ini satu-satunya kesempatan untuk dia Saat ini langit mulai bergemuruh Jika hujan maka akan semakin buruk Yuki masih berbicara agar jangan khawatir Sekarang bahkan tidak ada angin Baru saja selesai berbicara Angin langsung menghampirinya Pemain nomor satu yang merasa putus asa Baru melangkah beberapa Tangannya menyentuh rel dan terjatuh Setelah tersengat listrik Dia jatuh ke bawah Muncul korban pertama Semua orang mulai ragu Pemain nomor enam menyentuh rel dengan kedua tangan Dia tersengat listrik dan jatuh Pemain nomor empat ditiup angin Pemain nomor linga ingin kembali Akibatnya pemain nomor tujuh jatuh bersamanya Segera langit mulai hujan Hanya ada tiga pemain tersisa Pemain nomor tiga memukul kakinya dengan keras Selangkah demi selangkah ke depan Yuki juga memberi nolikan diri Bersiap untuk bergerak maju Tapi di belakangnya Paman berkacamata tidak bisa menahan Paman memberikan cek sepuluh juta ke Yuki Dan memohonnya untuk memberikan uang ini ke putrinya Yuki pun mengiakannya Agar tidak mengguncang tekat Yuki Paman menghilang dalam keheningan Yuki dan pemain nomor tiga saling menyemangati Peduanya akhirnya mencapai garis finish Tetapi ketika pemain nomor tiga membuka jendela Akibat perbedaan tekanan udara dalam dan luar menyebabkan aliran udara Sehingga meninggu pemain nomor tiga ke bawah Pada detik terakhir masih ada jebakan Yuki merasa putus asa Tapi yang membuatnya lebih putus asa Cek sepuluh juta Yuki Setelah dikurangi utang Sudah tersisa sedikit Dan cek paman berkacamata juga tidak valid Cek dari orang mati Itu hanya selembar kotas biasa Pada saat ini Orang kaya yang mengendalikan segalanya Memutuskan untuk memberikan Kesempatan untuk Yuki Ini adalah bonus seratus juta Jika ingin mendapatkannya Dia harus memenangkan permainan Penyelenggara mulai memperkenalkan aturan main Aturannya mirip dengan kolosium Setiap orang mendapatkan lima kartu Satu orang akan mendapatkan satu kartu raja Empat kartu warga sipil Orang lain akan mendapatkan satu kartu budak Empat kartu warga sipil Mereka mengeluarkan kartu masing-masing Warga sipil dengan warga sipil adalah seri Kemudian warga sipil memakan budak Raja memakan warga sipil Dan budak bisa memakan kaisar Jadi permainan ini kuncinya adalah Kartu raja dan kartu budak Kelompok kartu raja memiliki keuntungan besar Dan kelompok kartu budak Hanya ada peluang 1 banding 10 Agar bisa mendapatkan 10 juta Memiliki paman berkacamata Yuki harus memilih untuk Bermain dengan grup kartu budak Ronde pertama Kedua orang meluarkan kartu warga sipil Putaran kedua masih warga sipil Ronde ketiga akan mulai gelisah Yuki mengeluarkan kartu budak perlahan-lahan Tapi wajahnya yang mengharapkan kartu raja Terlihat langsung oleh lawannya Lawannya mengeluarkan kartu warga sipil Kali ini Yuki kalah Lawan masih terus mengecek Yuki Dia mengaku dirinya bisa membaca pikiran orang Dia tahu bahwa ketika Yuki meletakkan kartu budak Tukus jenderung lebih condeng ke depan dari biasanya Penyelenggara masih tertawa dengan bangga Orang kaya mengambil gelas dan langsung melemparnya Orang kaya bilang penyelenggara tidak tahu apa-apa Harusnya membiarkan Yuki menang terlebih dahulu Lalu menjebaknya Akhirnya membuat Yuki menaruh semua taruhannya Ada naik turun Permainan baru terlihat indah Orang kaya meminjamkan Rp390.000 untuk Yuki Jika dia kalah Maka dia harus bekerja sebagai Tukang pembersih selama 130 tahun Yuki yang tidak ada jalan lain Dia langsung meletakkan tiga kartu warga sipil Di atas meja Ketika ia merenungkan bagaimana untuk menang Tiba-tiba dia menyadari Penyelenggara tidak mengamati ekspresi Yuki Tapi dia sedang sibuk melihat ke bawah Dari kartu di meja Kemudian dia melihat barang dilatih Penyelenggara menemukan gerak rik Yuki Dia mendesak agar Yuki segera mengeluarkan kartu Yuki akhirnya membuka kartu Dia mengeluarkan kartu budak Senyum penyelenggara mulai memudar Yuki kira kemenangan sudah di tangannya Penyelenggara tiba-tiba berubah Dan mulai tertawa lebar Kartu yang dia keluarkan adalah warga sipil Yuki kalah lagi Sebelum dibawa pergi oleh penjaga keamanan Yuki menyadari jam tangan penyelenggara terlihat sedikit aneh Dia berpikir saat ia berjalan setelah memahami jam tangan penyelenggara Itu sebenarnya alat kecurangan Jam yang dia pakai sebelum pertandingan bukan jam tangan ini Rupanya Yuki pernah ditanam Tip pemantauan di tubuhnya Selenggara dapat memantau detak jantungnya Untuk memperkirakan kartunya Setelah memahami metode keturangan Yuki menggunakan alasan untuk pergi ke toilet Dia bermaksud untuk meminjam uang dari pengawal wanita Dia memiliki strategi kemenangan yang sangat tinggi Jika berhasil hadiah akan dibagi dua Kebetulan pengawal perempuan ini adalah rekan penyelenggara Saat setelah penyelenggara naik jabatan Dia selalu memandang rentah pengawal wanita Kebetulan kali ini adalah Kesempatan yang baik untuk membuat penyelenggara jatuh dari jabatan Pengawal wanita menulis 5 juta jicek Orang kaya juga setuju mereka bermain sekali lagi Yuki berdiri di depan cermin Dan kepalanya dia menabrak cermin itu hingga berdarah Perilakunya yang merugikan diri sendiri Akan membuat dia memenangkan 500 juta dolar sampai terakhir Kalian akan terkejut Yuki duduk di meja permainan Dia mengambil 3 kartu warga sipil Dan meletakkan di kursinya Kemudian dia membalikkan kartu budak dan warga sipil di meja Memanfaatkan waktu ketika semua orang sedang mendengar pidato orang kaya Yuki mengambil satu warga sipil Dan ingin menukar dengan kartu di atas meja Berak kri ini diketahui oleh penyelenggara Yuki mengkritik para orang kaya yang memeras orang miskin Tiba-tiba lukanya mengeluarkan darah Dan mengenai kartu di meja Karena dia terlalu bersemangat Jam tangan tidak dapat memantau detak jantungnya Sehingga dia berhasil mengataukan Metod kecurangan penyelenggara Yuki menghapus darah di kartunya Rencananya berjalan dengan baik Penyelenggara yang kehilangan tips kecurangan Merasa sangat gelisah Bapak pertama mereka seri Putaran kedua Yuki terlebih dahulu meletakkan kartu Penyelenggara mulai panik Tapi dia tiba-tiba menyadari Ada darah di kartu Yuki Berarti ini adalah warga sipil atau budak yang terkena darah Penyelenggara mengeluarkan kartu warga sipil Hasilnya diumumkan Hasilnya seri Tapi itu tidak masalah Penyelenggara sudah tahu Lain kali kartu yang bernoda darah Pasti adalah kartu budak Yuki mengeluarkan kartu yang bernoda darah lagi Penyelenggara sudah mengeluarkan kartu warga sipil Tapi pada saat terakhir dia ragu-ragu Yuki menggunakan handuk untuk menghilangkan noda darah Baru dia menyadari ada bekas darah yang tersisa Sebelumnya dia juga mencoba mengganti kartu Jadi kartu yang bernoda darah Seharusnya adalah dua warga sipil Penyelenggara yang mengira dirinya menang Dia mengeluarkan kartu raja Hingga saat Yuki membuka kartunya Dengan bangga Yuki berkata Ini karena kau tidak akan melewatkan sedikit detail Jadi kau pasti akan mengetahui Saat saya mengganti kartu Tapi sebenarnya Yuki hanya berpura-pura mengganti kartu Dia berhasil mengacau pikiran penyelenggara Penyelenggara yang kalah dalam pertandingan itu Semua haknya dirampas oleh orang kaya Dan Yuki memenangkan hadiah 500 juta yen Setelah itu Yuki memberikan 300 juta yuan Kepada pengawal wanita itu Kita disangka wanita itu memberikan obat gibirnya Ketika ia bangun wanita itu sudah menghilang Wanita itu meninggalkan surat Pinjaman 50 juta ke Yuki Tiap menit ada bunga 3% Setelah dikurangi bunga Yuki hanya tersisa 430 ribu Terakhir dia memberikan semua uang itu Kepada putri paman berkacamata Kemudian dirinya kembali Kemasa saat dia tidak memiliki uang Tapi mimpi besar meyakinkan dia Masa depannya pasti akan cerah Jadi berjuanglah para remaja Ketika anda menjadi dirimu yang terbaik Dan ketika anda berjuang Barang-barang mewah yang anda mimpikan Sedang menuju ke arah anda Terus berjuang Terima kasih